Ayo sini dulu. Sini. Sini. Ayo sini. 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 Cepatlah. Sini. Oke. Good job. Bisa putar. 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 Sini. Good job. Halo semuanya. Nah guys. Balik lagi di channel Daneh Indrawan. Nah di kesempatan video kali ini guys. Aku akan menginfokan kepada teman-teman. Mungkin ini yang teman-teman gak ketahui selama ini dan berakibat fatal atau berakibat ya tidak seperti teman-teman inginkan pada burung teman-teman di rumah. Yaitu makanan-makanan yang tidak boleh diberikan kepada burung teman-teman di rumah guys. Nah itu bisa menyebabkan burung teman-teman bisa mati mendadak, gak sehat dan bahkan bisa mengancam kesehatannya guys. Nah sebelum dilanjut videonya teman-teman klik dulu subscribe di bawah dan jangan lupa untuk tekan notifikasinya guys. Nah makanan pertama adalah yaitu alpukat guys. Lah kenapa kok alpukat guys? Di dalam buah ini terdapat kandungan asam lemak yang sangat berbahaya pada burung. Ini bisa menyebabkan burung mati mendadak, kerusakan jantung, kerusakan pernafasan, bisa jadi burung jadi lemes karena zat tersebut sudah tercerna oleh burung teman-teman di rumah. Sementara ada beberapa jenis alpukat yang aman dikonsumsi oleh burung. Sulit untuk mengetahui jenis-jenis alpukat mana saja yang bisa dikonsumsi oleh burung. Dan sulit menangkar seberapa banyak dikonsumsi oleh burung sehingga akan menyebabkan hal tersebut. Ya yang bisa kita lakukan adalah menghindari dari pemberian makan-makanan tersebut guys. Nah yang kedua yaitu kafein. Kafein itu tidak bagus banget untuk seekor aves atau burung. Kafein sendiri bisa menyebabkan denyut jantung yang lebih dari biasanya. Sini nih. Oke, good job. Menginduksi aritmia dan hewan akan hyperaktif. Sini. Hei sini. Kiki. Sini. Ayo sini dulu. Sini. 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 Cepatlah, sini. Good job. Bisa, betul. Betul. Jadi teman-teman kalau bisa menghindari minuman-minuman yang mengandung kafein untuk diberikan kepada burung teman-teman di rumah Nah yang ketiga yaitu coklat Coklat itu sangat enak banget bagi kita Tapi alangkah baiknya coklat tersebut tidak diberikan kepada burung kesayangan kita di rumah Kenapa? Karena coklat mengandung teobromin dan kafein yang menyebabkan burung bisa muntah dan diare Juga meningkatkan detak jantung, hiperaktif dan juga bisa kejang mendadak Nah kan itu bahaya banget ya teman-teman Dan alhasil endingnya burung bisa mati Nah makanan selanjutnya yaitu silitol Silitolnya apa? Silitol itu pemanis buatan Pemanis buatan ini nantinya bakal terdapat di permen karet Atau di makan makanan yang berdasarkan pemanis buatan Yang menyebabkan burung kita hipoglegimea Kerusakan hati dan bahkan bisa menyebabkan kematian ini Tidak hanya berlaku pada burung kesayangan kita Itu bisa berlaku kepada hewan-hewan yang lainnya juga Jadi bahaya kalau kita menemukan makanan yang berpemanis buatan Yang teman-teman kasih kepada burung teman-teman di rumah Itu bisa mati itu guys Dan satu lagi burung yang mengalami berat badan yang gak ideal Itu teman-teman wajib mendietkannya Karena gak baik juga untuk kesehatannya Dan burung juga bisa hyperaktif guys Minum makan Jadi teman-teman harus wajib menimbang atau melihat lah Atau meraba-raba badannya ada lemaknya kah Atau bobotnya berlebih kah Atau pergerakannya makin lama makin lemas makin berat Nah itu perlu diperhatikan teman-teman Nah yang selanjutnya yang paling bahaya teman-teman harus memperhatikan Kalau ngasih kacang-kacang atau biji-bijian Dilihat dulu guys Kalau kacang-kacang atau biji-bijian itu Kayak terkontaminasi jamur itu jangan dikasih Karena bisa menyebabkan burung kita terkontaminasi jamur yang ada di biji tersebut Yang nantinya akan menyebabkan racun bagi burung itu sendiri Makan berlemak, natrium tinggi, terus gula tinggi Itu juga gak bagus bagi burung kita guys Ya seperti ketika kita buat spageti Dan disitu ada pasta, ada mentega, ada garam Nah teman-teman kasihkan kepada burung yang dimakan sama dia Tapi efek jangka panjangnya ini bakal jadi berbahaya Kayak juswis atau susu Ya ini sebenarnya penelitian ini belum begitu akurat Dan tidak menyebabkan efek racun Tetapi burung tidak akan bisa mencerna laktosa yang terkandung dalam susu tersebut Alhasil burung akan mengalami diari Ya tidak semua susu sih mengandung laktosa Tapi ketika kita tidak tahu kalau susu itu mengandung laktosa Itu kan barabe juga Dan hal itu sebenarnya tetap harus kita lakukan Seperti ngasih yoghurt di burung kita Tetapi dengan jumlah yang gak berlebihan Nah mungkin sedikit itu teman-teman makanan-makanan yang teman-teman jangan dikasih dulu sama hewan-hewannya Karena itu bisa menyebabkan burung atau hewan yang teman-teman di rumah itu bisa mati Mendadak atau bahkan diare Nah itu teman-teman kadang yang sering aku sebutin tadi Biasanya kita tuh sering ngasih seperti kayak kopi gitu kan Ngasih burungnya kadang di grup tuh banyak ngasih burung betetnya atau burung parbengkok Lagi ngopi nih gitu kan dan burungnya dikasih kopi tersebut Kopi itu kan mengandung kafein Jadi ya gak bagus terhadap burung itu sendiri gitu Meskipun ada yang beranggapan kopi Kopi bubuk ya yang asli yang pure kopi Tanpa ada campuran es kafe atau segala macam Atau cappuccino atau segala macam Itu bisa membuat tembolok burung yang luka bisa tertutup guys Ada kalanya sisi kopi ini buruk dan ada kalanya sisi kopi ini bermanfaat Nah seperti itu Kalau untuk konsumsi terus menerus itu gak bagus Karena memang untuk kafein sendiri kan gak bisa Kopi mengandung kafein tuh Nah kalau untuk di masa pengobatan itu diperbolehkan Ya seperti contohnya aku tadi Ngasih kafein, ngasih kopi untuk menambal luka dalam pada tembolok burung Seperti burung yang habis operasi temboloknya Atau kena sepetnya masuk di dalam tembolok Atau apa gitu kan yang membutuhkan bedah tembolok Nah kan itu telas-telasnya dijahit Nah biasanya banyak mengopi burung yang memberinya kopi Agar ininya itu loh cepat tertutupi guys Kadang aku baru tau juga sih kalau kopi itu bisa untuk hal yang seperti itu gitu kan Nah jadi kayak gitu aja di video kali ini semoga bermanfaat Dan aku juga dan aku sendiri juga kadang sering sih ngasih burung-burungku coklat Atau biskuit gitu kan Tapi dengan adanya hal ini next Kalau bisa kita jangan lakukannya lagi guys Dan next lagi teman-teman bisa request di kolom komentar Aku bahas apa lagi ke depan Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi teman-teman bahwa Kalau makanan-makanan tadi itu gak bagus untuk burung teman-teman di rumah Oke Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe di bawah dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax